Pemirsa meski Indonesia masih berada di bawah sanksi FIFA, kalender futsal nasional terus berjalan. Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, pengurus asosiasi futsal Provinsi Maluku Utara resmi dilantik ketua asosiasi futsal Indonesia Hari Tanu Sudipio. Untuk pertama kali cabang futsal juga resmi dipertandingkan di PON tahun depan. Sanksi FIFA terhadap PSSI juga berpengaruh terhadap eksistensi futsal Indonesia di kaca internasional. Target untuk tampil di Piala Dunia Fusal 2016 kan dan sudah. Kenapa demikian, kondisi yang tak kondisi itu tidak menyuruhkan semangat asosiasi futsal Indonesia untuk terus menjalankan program-programnya. Untuk itu, para atlet futsal diminta terus berlatih dan menjaga stamina, serta banyak mengikuti kompetisi agar tak percaya diri. Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Futsal Indonesia Hari Tanu Sudipio saat melantik pengurus asosiasi futsal Provinsi Maluku Utara. Kita akan tempatkan futsal, karena futsal itu olahraga yang meratih, tercangkau bagi semua kalahan. Kita rindu, ingin ada cabang olahraga yang kita bisa pakai. Ini tinggal penatanya saja, tinggal penatanya saja seperti Pak Ketung sampaikan, harus ada kompetisi yang berkesenampungan. Dan ke depan kita usahakan agar luskot, kita optimis. Pada Oktober ini, Asosiasi Futsal Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Futsal Provinsi sudah menggelar kualifikasi Prapon 2016. Itu kan masalah jangkot stasi internasional. Kita kembangkan futsal terus, ini hanya masalah waktu. Jangan bertar, futsal harus kita tingkatkan, sering ada kompetisi, sering latihan. Suatu saat kalau 7 kali lagi, kita bisa naik kembali. Partai Perino mendukung pengembangan olahraga kusal di tanah air. Harapannya, olahraga kusal dapat membangun jiwa nasionalisme dan rasa bangga, serta rasa cinta pada tanah air. Tim Liputan MNC Media melaporkan.